Pemisah bulan Oktober 2024 menjadi titik setahunnya genosida Israel terhadap Palestina yang dipulai pada 7 Oktober 2023 lalu yang diperkirakan menilai korban sebanyak 42.000 warga Palestina meninggal dunia. Dan genosida yang berkepanjang ini, Sekretaris Umum Pibran Pusat Muhammadiyah Abdul Muthi menyampaikan nuka cita dan Muhammadiyah terus berkomentmen untuk membantu reklat Palestina supaya lepas dari penjajahan Israel. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muthi menyampaikan nuka cita dan Muhammadiyah terus berkomitmen untuk membantu rakyat Palestina agar lepas dari penjajahan Israel. Muhammadiyah melalui Lazismo dan Muhammadiyah E menurut Abdul Muthi terus membantu rakyat Palestina baik dalam bentuk barang dan lain sebagainya termasuk bantuan di bidang pendidikan bagi anak-anak Palestina terdampak konflik berkepanjangan. Dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Abdul Muthi menyampaikan bantuan yang diberikan oleh Muhammadiyah ke rakyat Palestina tidak hanya satu tahun ini saja, tapi sudah diberikan jauh sebelum konflik besar yang kembali pecah pada Oktober 2023 lalu. Menurut Abdul Muthi, Muhammadiyah senantiasa berupaya membangun perdamaian tidak hanya membantu ketika terjadi konflik, melainkan juga ikut andil membangun masa depan yang damai melalui bantuan di bidang pendidikan bagi anak-anak Palestina. Guru besar bidang pendidikan agama Islam ini menyampaikan, Muhammadiyah saat ini telah memiliki lembaga pendidikan tingkat dasar di Lebanon yang diperuntukkan bagi anak-anak Palestina. Tidak hanya itu, Muhammadiyah telah mendirikan dua sekolah untuk mereka pada 2020 dan 2022. Selain itu, Muhammadiyah juga memberikan beasiswa kepada rakyat Palestina yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Beasiswa tersebut dapat diakses di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau PT MA. Dalam upaya peningkatan skill dan promosi perdamaian ke pemuda Palestina, Muhammadiyah saat ini juga sedang menyelenggarakan program Peace Building. Program membangun perdamaian tersebut ditargetkan ke ratusan pemuda Palestina untuk menata kehidupan masa mendatang agar lebih baik.